Intro Halo Sobi, ketemu lagi nih di SBS, sore bareng Sobi Di SBS, episode pertama kemarin kita sudah bahas dasar mengenai saham Episode kali ini, kita akan membahas instrumen investasi lainnya, yaitu reksadana Yuk, cus kita bahas Reksadana, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat Untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portfolio efek yang nantinya akan dikelola oleh manajer investasi Reksadana merupakan instrumen investasi yang cocok untuk investor pemula Apa sih alasannya reksadana itu cocok untuk investor pemula? Yang pertama, pergerakan NAB dan NAV reksadana berlangsung harian dan relatif lambat Jadi, investor tidak harus terus-menerus memantau pergerakannya Yang kedua, investor yang belum memiliki keahlian khusus dalam berinvestasi tidak perlu khawatir Karena reksadana memiliki risiko yang relatif rendah dan dikelola oleh manajer investasi Dan yang terakhir, investor tidak memerlukan modal besar Karena untuk investasi reksadana bisa mulai dari Rp10.000 saja Nah, pasti ada nih pertanyaan dari Sobi Siapa sih manajer investasi itu? Nah, manajer investasi yang dimaksud di sini adalah Pihak yang dipercaya untuk mengelola dana dari investor Dan nantinya dana dari investor akan diinvestasikan ke berbagai macam portfolio efek Seperti saham, obligasi, dan juga SBM Sobi, ada 3 keuntungan jika kamu melakukan investasi reksadana Yang pertama adalah diversifikasi investasi Walaupun dengan modal yang tidak besar Investor dapat melakukan diversifikasi investasi Yaitu melakukan investasi di beberapa portfolio efek Yang kedua, mempermudah investor melakukan investasi di pasar modal Menentukan kemana modal akan diinvestasikan Mungkin tidak mudah bagi investor pemula Karena reksadana dikelola oleh manajer investasi Maka pemodal tidak harus memikirkan hal tersebut Manajer investasi akan melakukan analisa Agar modal kamu diinvestasikan pada instrumen yang tepat Dan sesuai dengan profil resiko kamu Yang ketiga, efesiensi waktu Investor tidak harus selalu memantau naik turunnya harga pasar Karena sudah dikelola oleh manajer investasi Seperti instrumen investasi lainnya Resiko juga terdapat pada reksadana Yang pertama, resiko berkurangnya nilai unit penyertaan Harga reksadana itu digambarkan dalam nilai aktifa bersih Atau net active value per unit penyertaan Harga reksadana dihitung setiap hari pada hari bursa Dan bisa naik atau turun karena adanya resiko pasar Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari aset atau efek Seperti saham, obligasi, dan surat berharga lainnya Yang termasuk ke dalam portfolio reksadana tersebut Lalu yang kedua, ada yang namanya risiko likuiditas Nah, risiko ini biasanya dihadapi oleh manajer investasi Jika sebagian pemegang unit melakukan penjualan kembali Atau redemption unit-unit yang dipegangnya Ada situasi di mana manajer investasi kesulitan Dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut Karena pembayaran pencairan dana harus dilakukan maksimal 7 hari kerja Lalu, yang terakhir atau yang ketiga Ada yang namanya risiko wanprestasi Nah, risiko ini merupakan risiko terburuk Risiko ini dapat timbul ketika perusahaan penerbit surat berharga Yang menjadi objek investasi reksadana Tidak segera membayar ganti rugi Atau membayar lebih rendah dari nilai pertanggungan Selain itu, wanprestasi dari pihak-pihak terkait Seperti pialang, bank kustodian, agen pembayaran, atau bencana alam Dapat menyebabkan penurunan NAB dari reksadana tersebut Jadi bagaimana Sobi? Sekarang sudah semakin paham kan tentang reksadana? Kamu bisa memulai investasi reksadana bersama Beyonds by BNI Securitas Download aplikasi Beyonds di App Store ataupun di Play Store Dan jangan lupa follow sosial media BNI Securitas juga ya Terima kasih telah menonton!